Hotman Paris beberkan gaji Raffi Ahmad 50 juta rupiah per jam. Hotman Paris sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad menyebutkan nominal gaji yang diterima suami Nagita Slavina sebagai artis. Presenter Raffi Ahmad buka-bukaan soal bayarannya di dunia entertainment. Diketahui, Raffi Ahmad ditanya terkait bayaran kerjanya sebagai seorang publik figur saat tampil di televisi. Nominal tersebut kemudian dibenarkan oleh suami Nagita Slavina. Dia mengaku bisa mendapatkan penghasilan 50 juta rupiah dalam satu jam. Klarifikasi Raffi Ahmad atas tudingan terlibat pencucian uang. Presenter Raffi Ahmad berikan klarifikasi mengenai tudingan dirinya terlibat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Sebelumnya, National Corruption Watch, NCW, menyebut banyak sekali kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, uang kejahatannya diduga mengalir ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad rupanya gerah, merasa tak nyaman dikabarkan terlibat pencucian uang hingga dituding buka judi online. Suami dari Nagita Slavina ini menyebut tudingan keterlibatan tersebut kini telah merugikan dan menyangkut kredibilitas lini bisnis miliknya. Hotman tahu betul Raffi Ahmad selama ini mencari pundi-pundi yang dengan bekerja keras dan memiliki banyak bisnis. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!